Intro Buya Yahya menjawab Syukuran kathiran Buya atas jawabannya Baik Buya nampaknya telah tersambung kembali satu orang penelpon Kita siapa terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita bersalawat dulu Ibu Dengan Ibu siapa dari mana? Sampai Allah dari Kirbon Baik Ibu bisa langsung bertanya kepada Buya Ini Buya Belumnya mohon maaf ya Buya Mudah-mudahan Buya diberi kesehatan selalu Ini di desa kami lagi ramai Buya Di perubah cangkanya Lagi di perubah cangkanya ada kejadian di makam Terdengar di makam ada yang minta tolong Ada yang nangis kayak kesakitan Buya Terdengarnya oleh anak-anak yang ditugaskan mengambil keranda Mengambilnya itu dalam mantri Buya Apakah itu suara setan? Apakah itu juga benar suara orang-orang yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu JPL atau speaker dipasang Ada orang dari kejauhan menyalakan dengan HP Sehingga seolah dikubur ada orang yang cerita ada yang ngeprank Ada yang goda Bisa jadi seperti zamannya Zaman suka macam-macam hari ini Kita buat begitu dulu Karena ada kejadian memang begitu Ada orang ngerjain yang lainnya Kok ada suara maya dan sebagainya Ternyata malah dipasang apa? Apa? Mike apa? JPL apa? Semacam itu Jadi ya pakai pelutut bagaimana jauh-jauh Itu sudah 100 meter Diam Di sancara orang tidak ada Bisa saja itu ngerjain orang Akhirnya keyakinannya di situ ada Ini bukan Anda untuk ngerjain orang begini Bukan mengajari ini Mungkin Nanti besok ada yang ngerjain Nanti enggak Bukan itu Mungkin begitu Apakah orang yang meninggal itu minta tolong benaran Di alam kubur Orang setelah meninggal dunia Tidak bisa minta tolong kepada yang hidup Dan tidak akan tertanggung oleh yang hidup Kecuali dia memang punya Kiprah dalam kebaikan waktu hidup Bangun masjid Musolah Ngajak orang kepada kebaikan Maksudnya apa? Kalau sudah orang di alam barzah Dia sudah sibuk dengan urusannya sendiri Tidak ada Minta tolong Minta tolong Kembali gentayangan Jalan-jalan Pergi ke mal Tidak ada Itu kan cerita di film Sinetron Jadi Anda tidak boleh percaya Orang meninggal dunia Gentayangan Ada orang yang tabrak kereta api Langsung besok gentayangan Eh orang yang tabrak kereta api Kalau dia bukan ahli maksiat Matinya mati mulia Mati khusunul khotimah Ngapain gentayangan? Kurang ajar Kita mengatakan Mayatnya orang gentayangan Sultan Sebab keyakinan di masyarakat kita Kalau gentayangan itu Rohnya roh yang tidak benar Kan begitu Jawabat Anda mau dikatakan Nenekmu gentayangan Kan tidak enak Maka jangan meyakini Yang demikian itu Tidak ada Lalu apa yang kita dengar disitu? Ya mungkin Kalau ada bukan mayat itu Ada setan yang mengganggu Kan setan bisa Yata matal Bisa menjelma Menyerupai Dan sebagainya Menyerupai orang yang meninggal dunia Setan tiba-tiba di atas Tiap mengandungi Ya Allah orang yang bangun lagi Tatanya hilang Wah Bangkit lagi Dia tidak diterima rohnya Dia saksa Gentayangan Tidak ada itu Jangan percaya Kalaupun ada Adalah dia syaitan Yang menjelma Untuk menjerumuskan orang yang hidup Tidak ada orang meninggal dunia Lalu gentayangan Jalan-jalan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jika orang meninggal dunia Jika orang baik Dia mendapatkan kenikmatan Jika orang jahat Dia mendapatkan seksa Tidak akan dia lagi keluar Baik Jadi tidak? Lalu kok kadang ada Beneran ini bagaimana? Bukan dia Tapi setan menjelma Untuk merusak akidah Keyakinan orang kampung itu Syaitan mengikuti Jalan pikiran orang Kalau dikatakan Kuburan serem Wah ini orang matinya Jumat ini Kemudian ketabrak Wah Tak tahu saja ada betul kelebatan Oh itu setan menjelma Biar orang Menurut suudan Sampai meninggal dunia Kemudian biar Biar heboh Itu Duduk di setan Kerjaan setan Tidak ada Tidak percaya Ahli iman Tidak boleh Tapi mungkin Sekali orang yang di alam barzah Itu keluar di dunia Itu bab karamah Kalau orang jahat Sudah diseksakan Karamah apa? Kekasih Allah Waliullah Dia ingin tawaf Karena mungkin Dia minta Ya Allah Aku ingin Jadi tawaf Soalat seperti ini Dalam hadis muslim Di istilah Rasulullah Ada seorang melihat Ada orang di dalam Melakukan sholat Kok ada sholat? Ini sholat bukan sholat taklif Bukan sholat kewajiban Tapi dinikmati Ada orang yang senangnya tawaf Maka dibangkitkan oleh Allah Sebagai seorang Bukan dibangkit Bisa dikeluarkan oleh Allah Dari alam barzahnya Untuk tawaf Karena menikmati Bukan taklif Bukan beban Dia senang Ada sujud lagi Itu karamah Wali Kekasih Allah Tapi kalau orang jahat Bukan jalan-jalan Kentayangan ini Seksa Dia nyungsep di sana Enak aja jalan-jalan Jadi ibu Tidak usah Percayang demikian itu Bisa jadi Itu adalah JBL yang dipasang Tadi yang keluar suara Atau apa Apa pelutut itu Atau itu Atau mungkin Ada setan menjelma Jangan seudhan Kepada orang Meninggal dunia Jangan seudhan Kepada orang Meninggal dunia Selesai Allah Alhamdulillah Selesai 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 Selesai